Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan membagikan cara membongkar unit drum pada mesin IR Advan 6255 atau sejenisnya langsung kita praktek kita buka kipas depannya kita lepaskan kawat primary nya dengan cara menekan tombol putihnya itu baru ada baut 3 yang harus kita buka 1, 2, dan 3 setelah kita buka kita buka pengait pengunci pre-transfer baru kita tarik unit drumnya kita tarik tempat untuk meletakkan unit drumnya kalau sudah kita buka cleaning blade nya ada 4 baut dan 1 tombol soket setelah terbuka kita angkat disitu terlihat di ujungnya magnet roll ada gumpalan-gumpalan tinta dan kita tarik dan kita tarik kawat pin transfernya tarik perlahan kita pungkar drumnya habis ini supaya cleaning unitnya terlihat jelas kotoran-kotoran tintanya yang ada di ujung-ujung magnetnya ada bau tiga untuk mengambil drum unit setelah kita lepas kita ambil drumnya dan kita taruh di tempat yang aman ambil ambil perlahan nah disitu terlihat tintanya rontokannya berasal dari situ biasanya ada kerak tinta yang ada di ujung-ujungnya kita buka penguncinya sini dan kita lihat disitu ada kerak tinta yang mengumpal di ujung itu yang mengebutkan tinta yang jatuh rontok ke bawah kemudian kita vakum aja kalau ada vakum kalau tidak ya pakai kuas sampai bersih jangan sampai ada ketinggalan tinta-tinta yang mengumpal disitu kalau sudah dirasa bersih kita pasang kembali pengaitnya tadi yang di ujung satu baut ya itu ada setelahnya setelahnya agak dirapatkan aja ke magnet kalau sudah kita pasang plat besi yang di atasnya spiral kita baut ada tiga baut dan kita pasang cleaning bridge kita baut keempat keempat sisinya tadi baru kita masukkan drum sebelum dimasukkan kita polet dulu dengan berak supaya licin permukaannya ketika mengenai cleaning unit cleaning bit kalau sudah kita pasang kembali kembali penguncinya drum dengan baut yang tiga tadi kita masukkan tray transfer motornya masukkan perlahan baru kita masukkan drum unitnya ke mesin lagi dan kita baut ada tiga baut di atasnya asnya tengahnya itu harus sejajar ya sebelum kita masukkan bautnya karena kalau tidak sejajar dia akan sering gampang lepas baut yang setengahnya itu kita masukkan kembali kawat primary nya kemudian kita pakai juga limit pemanas sampai bersih biasa bersih kita masukkan ini pemanasnya dan jangan lupa penguncinya tray transfer kita turunkan dan kita tutup kipas depannya dengan satu baut tadi dan mesin siap dipakai kembali terima kasih telah menonton semoga bermanfaat ini topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.